Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tanah Jawa, Negeri para Nabi Tanah Jawa inilah negeri para nabi Yang telah terkubur oleh sejarah Bahkan oleh mereka yang menamakan diri penganut kejawet Dari hasil riset peneliti muda Yang tergabung dalam tim studi sains Al-Quran Dimana mereka telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi Mereka menemukan bahwa situs nabi Daud dan nabi Suleman ada di Jawa Tengah Sedangkan situs nabi Nuh ada di Jawa Timur Dimana di daerah ini terdapat kembaran gunung Arara di Turki Yaitu tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh Fasil perahu ini setelah diteliti arkeolog Belanda Menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur Kayu ini hanya ada di Jawa Setelah fasil kayu ini umurnya diukur Melalui teknik isotop C-14 Ternyata nabi Nuh hidup setelah zaman nabi Ibrahim Dan tempat tinggalnya di tanah Jawa Fakta ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut Apakah benar fasil perahu tersebut adalah fasil perahu nabi Nuh Majalah Times edisi 1 Februari tahun 2010 Membuat pernyataan Rafael Greenberg Seorang dosen di Universitas Tel Aviv Ia mengatakan Secara teori seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu Hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu Tapi nyatanya Setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun Tidak ada hasil apapun yang memuaskan Times menyebut Dalam 4 tahun terakhir Berbagai organisasi Yahudi ekstrim Sudah mengepung kota Yerusalem Untuk melakukan penggalian bawah tanah Di sekitar masjid Dan di bawah masjid Al-Aqsa Termasuk organisasi Eliyad Yang juga fokus bekerja Untuk mendirikan pemukiman imigran Yahudi di Yerusalem Selain itu Juga lembaga Air David Yang fokus melakukan penggalian di Silwan Menurut Profesor Finstrain Asal Israel Yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv Mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem Menyampur adukan antara agama dan ilmu pengetahuan Eliyad meyakini dogma agama Bahwa ada peninggalan sejarah Nabi Daud di sana Tapi sampai sekarang Tidak pernah ditemukan Selain itu Profesor Yone Mazerahe Juga pakar arkeologi Israel Mengatakan Eliyad tidak menemukan apapun dari penggalian Bahkan segedar pelang tulisan Selamat datang di Istana Daud Juga tidak ditemukan Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks Yang dianggap suci oleh mereka Sebagai panduan penggalian Dari fakta-fakta ini Bisa kita simpulkan Bahwa Bani Jawi Atau suku-suku di Nusantara ini Adalah Bani Israel Yang tetap beriman kepada Nabi Musa Dan mendiami tanah yang dijanjikan Atau The Promised Land Yaitu benua Atlantis Yang sekarang disebut Indonesia Sedangkan Bani Israel Yang berdiaspora ke seluruh dunia Adalah mereka yang dikutuk oleh Allah Karena mendustakan Nabi Musa Ada pun Bani Israel Yang sekarang menjajah Palestina Sebenarnya Yahudi produk rekayasa Maksudnya Bani Israel dari suku ke-13 Yaitu suku Khazar Hasil kawin campur Bani Israel Yang berdiaspora dengan penduduk lokal Dan saat ini posisinya mayoritas Klaim atas Yerusalem Sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja Padahal Yerusalem Temple of Solomon Dan Tabut Yang mereka cari selama ribuan tahun Berada di Tanah Jawi Yaitu di Candi Borobudur Dan Negeri Sleman di Yogyakarta Dalam Al-Quran Tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan Yang disimpan oleh Nabi Daud Saat ini Tabut tersebut sedang dibuka rahasianya Melalui Candi-Candi Yang dibangun sejak zaman Nabi Suleiman Khususnya Candi Borobudur Perlu diingat Sebenarnya kata Candi Berasal dari kata Sandi Yang artinya kode rahasia Dengan demikian Rahasia jejak para Nabi Akan segera terkuah Setelah ayat-ayat Allah Berupa tulisan bergambar Yang ada pada Candi-Candi Di Negeri Sleman Dipazilkan dengan ayat-ayat Allah Dalam Al-Quran Sebagian besar umat Islam saat ini Terkecoh oleh keyakinan bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi Dan Yerusalem adalah kota suci Islam ketiga Setelah Mekah dan Madinah Hal ini karena umat Islam Banyak terpengaruh hadis-hadis Israel Liat Khususnya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Perlu ekstra hati-hati Dalam mengutip hadis tentang Isra Mi'raj Karena sebagian besar hadis palsu Dan dibuat oleh kaum munafik Dari kalangan Bani Israel Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israel Liat Karena hadis-hadis inilah Umat Islam di luar Palestina Terseret dalam permusuhan dengan Israel Dan menjadikan Yerusalem Sebagai kota suci ketiga umat Islam Padahal waktu kanjeng Nabi Isra Mi'raj Apa yang disebut Masjidil Aqsa Sebenarnya adalah gereja Waktu itu Yerusalem masih dikuasai Roma Kalau waktu itu dikatakan Nabi Menjadi imam sholat berjamaah Dengan para Nabi Pertanyaannya Sholat apakah gerangan Sementara dalam hadis-hadis Israel Liat tersebut Dikatakan Isra Mi'raj Dalam rangka menjemput Perindah sholat lima waktu Sebagai hasil transaksi Antara Nabi dengan Allah Dengan Nabi Musa Sebagai konsultannya Pertanyaan berikutnya adalah Mengapa harus Nabi Musa Yang menjadi rujukan Nabi Muhammad Inilah cerdasnya Bani Israel Yang telah berhasil menusuk jantung Akhidah umat Islam Melalui hadis-hadis palsunya Hingga umat Islam terpecah belah Energi terkuras habis Karena terseret dalam pusaran Konflik Israel-Palestina Sementara Bani Israel Karena ketekunannya Telah berhasil menguasai dunia Melalui infiltrasi Kesegenap lini kehidupan Saat ini Fokus mereka adalah Indonesia Khususnya Tanah Jawa Mengapa Jawa? Dalam Al-Quran Dikatakan bahwa Ulama-ulama atau ilmuwan Bani Israel Mengenal Al-Quran Sebagaimana mereka mengenal Anak-anaknya sendiri Cobalah kita mengambil ibrah Dari kemampuan Nabi Daud Dalam teknologi Peleburan besi Dan manajemen Pengelolaan gunung Yang diwariskan di Tanah Jawa Banyak meninggalkan Bangunan-bangunan misteri Semisal Candi Barabudur Piramida-Piramida Mesir Dan Piramida Aztek Dalam peradaban ini Para pendirinya adalah Tiga sosok yang luar biasa Yaitu Nabi Daud Al-Quran Nabi Sulaiman Dan Ratu Balkis Yang masing-masing Diberi kelebihan oleh Allah Terima kasih telah menonton!